Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat Edukus Ketemu lagi dengan saya Di channel Dr. Cahayu Edukus Nah Sobat Mungkin Anda selama ini Menyangka bahwasannya Hanya faktor makanan saja Yang mempengaruhi kadar gula Penderita diabetes Namun kenyataannya Ini ketika hati Anda Tidak bahagia, ketika Anda Mengalami stres, ini juga berpengaruh Terhadap kadar gula Darah Nah ketika hati tidak bahagia Ini berpengaruh secara Langsung dan tidak langsung Pada kadar gula darah Dari penderita diabetes Pengaruh langsung kondisi hati Yang tidak bahagia terhadap Kadar gula darah penderita diabetes Ini terjadi akibat Dua hal, pertama Ini ketika hati Anda tidak bahagia Ini ternyata bisa menyebabkan Menurunnya sensitivitas dari Reseptor insulin Nah kenapa hal ini bisa terjadi Ternyata ketika hati Anda Tidak bahagia Ini bisa menyebabkan Peningkatan dari hormon kortisol Nah jadi ketika hormon kortisol Ini meningkat Ini bisa menyebabkan Sensitivitas dari reseptor insulin Jadi turun Nah jadi ketika Sensitivitas dari reseptor insulin Menurun Ini tentunya akan menyebabkan Insulin tidak bisa Bekerja secara maksimal Nah akibatnya apa Akibatnya kadar gula darah Jadi meningkat Yang nomor dua Jadi ketika hati Anda tidak bahagia Ini ternyata bisa menyebabkan Pelepasan glukosa ke dalam darah Ini jadi lebih meningkat Nah kenapa hal ini bisa terjadi Nah jadi ketika Anda tidak berbahagia Ketika Anda stres tubuh Akan melepaskan hormon epineprin Lebih banyak Atau pelepasan hormon epineprin Ini jadi meningkat Jadi ketika jumlah hormon epineprin Ini meningkat di dalam tubuh Ini akan menyebabkan Pelepasan glukosa ke dalam darah Ini juga akan ikut meningkat Nah tentunya ketika Pelepasan glukosa darah ini meningkat Ini juga akan mengakibatkan Kadar gula darah Dari penderita diabetes Akan jadi ikut meningkat Nah sedangkan Efek tidak langsung dari hati Yang tidak bahagia Terhadap kadar gula darah Penderita diabetes Ini ternyata bisa menyebabkan Yaitu membuat malas gerak Dan banyak tidur Membuat banyak makan Membuat putus asa Sehingga tidak mau minum obat Nah sehingga Tiga hal ini tadi Ternyata juga bisa menyebabkan Kadar gula darah Dari penderita diabetes Jadi meningkat Nah sobat Oleh karena itu Penting bagi penderita diabetes Untuk selalu berbahagia Agar apa? Agar kadar gula darahnya Bisa terkontrol dengan baik Nah salah satu cara Yang paling mudah Untuk bisa berbahagia Adalah dengan Meningkatkan Kualitas ibadah Anda Meningkatkan kuantitas Ibadah Anda Dan sebisa mungkin Menghindari Perbuatan-perbuatan dosa Yang juga tidak kalah penting Yaitu Anda perlu mengetahui Berbagai macam makanan enak Yang aman dikonsumsi Oleh penderita diabetes Karena seringkali Penderita diabetes Ini Menghindari berbagai macam Makanan yang Rasanya ini enak di mulut Namun Ternyata makanan tersebut Aman untuk penderita diabetes Sehingga tak jarang Karena pola makan Yang terlalu ketat Ini Membuat penderita diabetes Pikirannya menjadi Stres Membuat hatinya Tidak bahagia Nah oleh karena itu Seringkali Saya di Channel Dr. Cahyo Edikus ini Membahas Berbagai macam Makanan yang enak Namun aman Untuk penderita diabetes Nah sobat Semoga penjelasan ini Bermanfaat Bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton